Nah, DP-nya bisa Ceper dong berarti? Ceper. Berapa? DP 10%. Prijasa, Oli, Pat, itu free sampai 60 ribu kilometer. Murah dong. Berapa? Angsurannya 4 jutaan auto-approved tanpa tolakan, tapi ada tepinya nih. Apa? Halo bosku, jumpa lagi dengan saya, Yuni, di Tunas Toyota Veteran Bintaro. Kali ini kita akan mengulik mobil yang paling kuat, mobil yang paling legendaris se-Indonesia, yaitu Innova Reborn. Let's go! Kak Yuni. Halo Mas Suti. Kenapa mobil ini dinamakan mobil terkuat dan legend ini? Iya, pertama Innova sendiri udah tau dong Mas, Innova, mobil tangguh lah ya, mobil ternyaman di kelasnya juga, terus CC-nya juga 2400 cc. Iya, dan mesinnya mesin diesel. Wih, pastinya kuat ya. Kuat dong. Penggerak udah depan belakang? Belakang. Pastinya, siapa tuh nggak tau legendnya Toyota ini ya. Nggak ada matinya emang ya mobil ini ya? Nggak ada matinya dong Mas. Mesin diesel, 2400 cc, penggerak roda belakang. Jadi cocok di segala? Medan. Nggak cuma Medan, bisa Lampung, bisa Bandung, ya nggak sih? Bisa Bogor. Bisa Bogor, bisa Jakarta. Ke Indonesia. Ke Indonesia, gokil. Nah, kelebihan lainnya, apa aja selain itu, Kak Yuni? Ya, tampak depannya, grill depan ini sudah mirip banget sama Ventura. Iya juga ya. MVC banget lah pokoknya. MVV banget. Dan pinggirannya ini sudah listrum ya. Sudah listrum tuh grillnya ya. Betul, grillnya. Dan sudah dilengkapi dengan fog lamp. Foc lamp lampu kabut. Iya. Jadi aman ya di sore hari. Sore menjelang malam. Malam aman lah ya. Nah, untuk velgnya berapa, Kak Yuni? Nah, untuk velgnya sendiri tuh ring 16. Ring 16, dengan velg racing, tutan color dia ya. Untuk sepionya? Sepionya udah electric mirror. Oke, ada apa lagi? Berikut tambahan talang air juga. Talang air ya, bosku. Bukan galon air. Talon air kan buat minum. Kalau talang air untuk? Gak pun, ya. Kalau di belakang nih, kelihatan apa aja nih? Kita ada antena syafin, spoiler, kamera mundur, dan sensor parkir. Lengkap ya. Ada kamera mundur juga. Itu bukan kamera selfie kan? Bukan dong. Bukan kan ya? Banyak mundur nanti gitu. Iya, ngeri ya. Itu kamera mundur, bosku ya. Jangan sekali-kali buat selfie. Bahaya ya. Nah, kalau untuk harganya nih mobil selengkap ini. The Legend Innova Reborn. Harganya mulai dari berapa, Kak Yuni? Untuk harganya sendiri itu di angka Rp 431 jutaan. Oke, itu udah dipotong diskon belum? Belum dong. Diskonnya besar nggak, Kak Yuni? Besar banget. Besar banget. Kalau banget tuh bisa puluhan juta harusnya? Bisa. Serius? Bisa. Puluhan juta bisa? Bisa banget. Itu kalau bosku beli cash maupun kredit nih. Diskonnya sama puluhan juta nggak? Sama. Sama? Sama dong. Jangan beda-bedain. Oh, jangan beda-bedain. Berarti nggak ada anak tiri. Betul. Semua anak kandung. Kandung. Kandung semua ya. Nah, DP-nya bisa ceper dong berarti? Ceper. Berapa? DP 10%. Serius? Serius. Serius nih? Serius 10%. Di luaran 20-30. Nah, di unit 10% bisa. Di Kak Yuni 10% aja, bosku. Nah, benefit-nya apa aja nih mobil ini? Ya, untuk benefit-nya tinggal isi BBM aja, Mas Gutfi. Kok bisa gitu? Bisa dong. Karena apa? Kita sudah ada namanya free service. Yaitu free jasa, olipark, itu free sampai 60 ribu kilometer. Untuk berapa tahun? Atau 3 tahun. Berarti selama 3 tahun atau 60 ribu kilometer tinggal isi? BBM aja. BBM aja. Kalau itu BBM-nya? Solar ya. Jangan sampai salah bensin. Nanti Mbelet. Juuu, bosku ya. Nah, kalau itu angsurnya murah nggak nih? Murah dong. Berapa? Angsurannya 4 jutaan. Auto-approved. Tanpa tolakan. Tapi ada tapi-nya nih, Mas Gutfi. DP-nya naik sedikit ya. Oke, siap. Berarti angsurnya 4 jutaan. 4 jutaan. Auto-approved. Auto-approved. Tanpa tolakan. Bisa? Bisa dong. Tapi DP-nya naik dikit lah, bosku. Wajar lah. Kan angsurnya pasti DP-nya naik dikit lah ya. Ya, wajar lah. Nah, kalau itu cover area penjualan, mesti area mana aja nih? Kita sih sejabodetabek ya, Mas. Tapi kalau misalkan ada di luar daerah, kita bisa bantu. Oke. Karakter yang satukan berlaku. Nomornya berapa, Kak Yuni? Nomor aku di 0813-198-023. Oke. Online-nya berapa jam? 24 jam. Boleh? Atau 25 jam? 25? Bisa. Bisa banget. Kalau hitungannya gini, Kak Yuni, kalau 25? 24 jam kerja, 1 jamnya istirahat. Betul. Berarti harus istirahat juga, bosku ya? Tetap. Harus tidur dong. Oh, iya, iya. Kak Yuni, kalau tukar tambah, tapi mobilku bukan Toyota, bisa nggak? Bisa dong. Kita terima semua merek. Semua merek? Semua brand? Semua brand. Semua tahun? Ya, tahunnya jangan tua-tua banget. Oh, gitu. Kalau tahun sebelum masanya nggak bisa lah ya? Bisa dong. Kan belum ada mobil juga sih ya? Kenengnya kuda. Kuda, 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 kuda ya, bosku ya. Berarti bisa lah ya? Bisa. Oke, Kak Yuni, selain ini aku mau review lagi dong mobil yang rekomendasi dari Kak Yuni. Selain Inva Ribbon, ada apa lagi di sini? Saya ingat ada RAS. Ada RAS. Ada apa lagi? Ada Avanza. Ada Avanza. Raize. Ada Raize. Kalia. Kalia. Apa namanya? Veloz. Veloz. Fortuner yang terbaru. Itu udah bisa di booking kan? Sudah dong. Wih, mantap banget gitu ya. Kak Yuni, kalau untuk RAS, DP-nya berapa nih? Untuk DP-nya di 5 juta. Serius nih? Serius. RAS. RAS. Penggerak roda belakang. DP-nya? Dada. Dada. Serius nih? Dada. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa lokomendasi ya. Share ke teman, saudara, tetangga, RT RW, Lurah. Siapa lagi? Pokoknya semuanya deh. Semuanya. Kalau mantan, boleh nggak mantan? Boleh aja. Yang penting beli mobil kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan jangan lupa stopper bosku ya. Untuk dulu kita mereview mobil yang anda suruh. Ya, nanti ya. Bye-bye. Bye. Kedalam bosku. Ini deh bosku. Dalamnya Innova Rebound Bissell. Nggak, Jo? Iya, mas. CC-nya berapa tau nggak? 2400 CC. Wih, pasti kuat ya. Ini tuh mesin portmoy yang dulu bosku. Disini tuh setirnya dia ada steering switch sebelah kiri. Dan dia sudah steel steering dan telescopic ya. Bisa maju, mundur, naik, turun. Dan disini juga hedonnya besar. Touchscreen. Dan ada eco mode, power mode. Kalau, Pak Ijo apa, Jo? Power lah. Power ya. Anak muda power sukanya ya. Power. Kalau gue sukanya yang eco, Jo. Bapak-bapak itu biar irit lah, Jo. Irit. Irit lah. Udah eco ya nggak sih? Jadi disini ada power outlet juga. Jadi kalau mau nyeloknya nggak perlu rebutan. Di bagian kedua juga ada sih, Jo. Dan disini tuh ada, apa namanya, Jo? Cooler box. Cooler box. Jadi untuk mendinginkan air minum. Kalau sikap dia yang dingin, gimana, Mas? Apa? Kalau sikap dia yang dingin. Dihangatkan, Jo. Dihangat. Biar nggak dingin. Nger nggak, Jo? Bener, Mas. Ini cepat banget nih. Yaudah, kita lanjut ke bagian. Tapi sebelum belakang, Jo. Nih. Dihangatnya, Jo. Berarti kan dingin. Ini kalau pakai jok ini, Jo. Berasa dipeluk ya? Berasa dipeluk. Jadi hangat. Makanya dihangatkan. Iya nggak sih? Komplit banget mobil ini. Komplit banget. Maan jomblo. Mau yang double, mau yang triple. Cuma disini bisa, Jo. Kita ke bagian kedua ya. Oke. Let's go. Nah, ini dia bagian kedua nih. Apa nggak apa nih? Mau mau apa? Legah banget, Mas. Legah banget, betul. Legah banget. Tinggi saya, Bosku. 170 cm ya. Bedroom. Dia sembilan jari. Leg room. Buset. Legah banget. Legah banget. Ini tuh. Nah, segini. Tempat mundur ya. Legah banget. Disini ada tempat. Cantolan, Jo. Dan di bagian pintu. Dua trimnya. Ada soft touch. Pegang, Jo. Soft touch. Iya kan? Ada cup holder juga. Disini ada power outer juga, Jo. Jadi kalau menyokin lo nggak perlu rebutan ke depan tadi kan. Gue udah bilang kan? Iya, Mas. Dan juga dia itu AC-nya, Jo. Tahu nggak? Triple jump. Betul. Depan, tengah, disini. Sampai belakang dia ada AC. Jadi nggak perlu khawatir ke panas ususku ya. Kita enaknya mau review mobil apa lagi ya? Langsung aja deh. Tulis di komentar di bawah. Oke. Langsung aja tulis di komentar di bawah. Mau review mobil apa kita akan review mobilnya. Kita udah banyak ya. Udah banyak. Udah banyak. Toyota ada. BYD ada. Honda. Apa lagi? Kehatsu. Suzuki. Suzuki. Mitsubishi. Wah. Semua pokoknya akan kita review bosku. Langsung aja follow kita juga bosku ya. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa like, share, jika promosot dan subscribe ya. Untuk mendukung kita. Berikutnya membunuh yang ada di seluruh Jakarta. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.